Bapak turun Bapak turun Bapak turun Bapak! 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 Bapak turun Bapak turun Y ya ni mengatasi Bapak! Bapak! I don't haveir Bapak! Herez! In mister Therez! In mister Presiden Jokowi Dodo meresmikan Bandara Ewer di Asmat, Papua Selatan Di sela-sela peresmian itu, Jokowi menyempatkan bertemu dan menyapa langsung warga Suka Asmat yang datang ke area bandara Rombongan warga Asmat berdiri di luar pagar area Bandara Ewer menunggu sambil memanggil Jokowi Mayoritas dari mereka mengenakan ikat kepala dan menyambut Jokowi dengan tarian dan teriakan Kasuku Asmat Jokowi juga diberikan noken atau tas tradisional dari Asmat, kemudian menyalami masyarakat dan anak-anak Asmat Salah satu warga mengatakan mereka sangat senang dan bangga karena Presiden Jokowi mau mengizakan kaki di tanah Asmat Bahkan menyebut Jokowi berhati malaikat Kami sebagai orang Asmat, kami sangat bangga karena dari sekian Presiden selalu santun terhadap masyarakat Jokowi dan warga Asmat kemudian melakukan sesi foto bersama Para warga pun tampak antusias dan bahagia dengan kedatangan Presidennya itu Gimana menurutkan inilah pertemuan Presiden Jokowi dengan Suka Asmat ini? Coba tulis di kolom komentar ya Jokowi dengan Suka Asmat Terus Mama ini Pasarnya, Pasarnya ini Pak Wali Kota menyampaikan Mau dipindah ke sebelah Kira-kira berapa kilo dari sini Tidak mau semua masyarakat tidak mau itu Tidak mau Tidak mau Karena ini pasar induk yang pertama datangkan dari seluruh Indonesia Masuk di pasar ini Jadi saya terus terang Ini saya punya Om Wali Kota Tapi saya melawan Saya melakukan ekonomi Saya melakukan pembangunan Saya mau 15 tahun Sumpah mau berkarya Jadi saya bisa terus terang Pasarnya strategis Tanya adalah Pasar Central Remu Jadi Bapak Saya harap sebagai Bapak Turunkan dana dari pusat Untuk bangun Pasar Remu Lantai 3 Supaya kami layak Dagang Kami orang Bapak Biasa dagang Seperti Bapak bilang Tahu 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 Saya harap Supaya Pasar Timuni dibangun Lantai 3 Pasar sana di jauh di pojok Bila berkarya Saya bangunan Saya ini Bapak bangunan Saya tahu strategis Saya 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 Harus Perjualan Pasar ini Harus dibangun Pasar ini Terima kasih Terima kasih Kenapa ibu kota negara Tidak dipindahkan Sejak ke Papua Kenapa ibu kota negara Tidak dipindahkan Ke Papua Indonesia ini Sangat besar sekali Dari Papua Sampai ke Acah Dari Sabang Sampai Merauke Ya Sangat luas sekali Nah Kalau dipilih Yang Timur Ya kan Nanti Kalau ibu kotanya Dipilih di Papua Yang dari Acah Ke Papua itu Kalau kesini Jauh sekali Sembilan jam Dari Acah Ke Papua Naik pesawat loh itu Kalau naik kapal Bisa Berminggu-minggu Ya Jadi dipilih Ibu kota itu Di tengah-tengah Sehingga Dipilih Nusantara Di Kalimantan Di tengah-tengah Dari Timur dekat Dari Papua dekat Dari Acah Juga dekat Di tengah Dari utara Juga dekat Dari selatan Juga dekat Jadi dipilih Di tengah-tengah Sudah Ada momen hangat guys Saat Presiden Jokowi Menuju Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Hari ini Sesampainya Di Kabupaten Asmat Sang Presiden Disambut hangat Dan riang gembira guys Oleh penduduk Keluarga Asmat Seperti orang Asmat Kami sangat bangga Karena dari sekian Presiden Yang bisa Selalu Santun terhadap masyarakat Beliau yang bisa sampai Tiba di Asmat Tiba di Asmat Sudah dua kali Ini yang kedua kali Dan kami sangat Membangga Kalau boleh Ke depan Presiden-presiden Seperti mental Yang dimiliki oleh Bapak Presiden Itu harus ada Kalau tidak Itu akan terjadi Kesenjangan Dalam pembangunan Ke depan Kira-kira-kira Kira-kira 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 Karena Bapak Jokowi Bisa lihat Pemerintahan itu Contoh kecil saja Seperti Wamena Wamena itu Harga minyak Minyak bensin ini Di kota Jayapura 10 ribu Tapi Wamena 50 ribu Tapi Bapak Jokowi Bisa rubah itu Sehingga Jayapura yang 10 ribu Juga bisa dapat Dibeli di Wamena Dan yang ada yang 10 ribu Ya puji Tuhan Supaya mungkin Karena Bapak Jokowi Untuk pemerintahan Indonesia Hanya dibelakukkan 10 tahun saja Tapi kalau pribadi saya Saya mungkin Pilih Presiden yang seperti Bapak Jokowi itu Bisa seumur hidup Karena saya hanya Lihat bahwa Orang Jawa Yang pimpinan Seperti Bapak Jokowi itu Sangat cinta Orang Papua Walaupun Orang Papua itu Ras kulit hitamnya Beda dengan Orang Jawa Kekerasannya Bagaimana Tapi dia itu Samakan kita Sebagai Satu kesatuan NKRI Jadi tidak Tidak ada Perbedaannya Dari Sabang Sampai Merauke Samakan saja Harga di Saban berapa Harga di Sorong berapa Harga di Merauke berapa Itu disatukan Dan itu luar biasa Tidak ada Presiden yang model Seperti itu Dan itu yang Saya sebagai Anak Papua Sendiri saya mengharap Kalau untuk masyarakat Papua ya Jokowi nomor uang Karena Sudah terbuki Belum ada Presiden Di Indonesia Dari kita Mulai kecil Sampai Tua ini Presiden yang Paling bagus Jokowi saja Orang Jawa Yang masih Mencintai orang Papua Yang kulit hitam Rambut keritingan Saya begini Itu Hala dua Dua suku Orang Jawa Orang Jawa Yang mencintai orang Papua Waktu itu Irian Jaya Irian Barat Irian Jaya Yaitu Agud Sainal Buberdu Hanya menjabat berapa Dia bisa Bapak sepura keluar Bisa membangun Jaya Pura Bangun 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 Mandala Sama dengan Jokowi Jokowi Kalau ada Wartawan Kalau ke Migrat Atau ke Kapuatan Berlaman Lihat Rumah-rumah orang Masyarakat Kelata yang tidak Berdaya Mereka punya rumah Kelas Elip Setengah Menteri Bapak Presiden Satu ini Kami Kota Sorong Kemarin Menunggu Jokowi Bukan menunggu Siapa-siapa Tapi menunggu Presiden Republik Jodes yang satu Yang bisa Melihat Memandang Lazo Sekalipun Pemikiran Beliau Bagaimana Pendapat Ibu Tentang Pak Jokowi Di Papua Di Papua Kita merasa Puas Karena Kita Dijamin Setiap Tahun Ada Jaminan Pak Jokowi Untuk Kita Dari Kartu Merah Bunti Khususus Khusus 33 bulan Dalam Satu Tahun Kita Dapat Sembako Bapak Uang Kita Dapat Jadi Apakah Senang Ibu Kepemimpinan Pak Jokowi Nanti Kita Lihat Pelayanannya Bagus Oke Terima kasih Bapak Bapak Jokowi Bisa Datang Duduk Makan Dengan Orang Papua Mulai Dari Presiden Soeharto Sampai Sekarang Hanya Bapak Jokowi Yang Bisa Lihat Orang Papua Walaupun Papua Ini Terkenal Dengan Kekayaan Alam Yang Tinggi Tapi Presiden Yang Lain Tidak Pernah Datang Anggap Papua Ini Anak Tiri Dan Bukan Bagian Dari NKRI Tapi Hanya Jokowi Yang Rasakan Bahwa Orang Papua Bagian Dari Republik Ini Itu Makanya Saya Pilih Jokowi Oke Teman Selamat Berjumpa Kembali Bersama Saya Obi Banis Dimanapun Teman Berada Semoga Sehat Selalu Oke Teman Teman Ini Tadi Durasi Videonya Lumayan Panjang Teman Teman Sekar 12 Menit Terus Videonya Sebelah Teman Teman Jutuh Teman Ketika Saya Melihat Beberapa Cuplikan Video Ini Tadi Hati Saya Sangat Merasa Terharu Teman Teman Seakan Akan Saya Mengeluarkan Air Mata Teman Teman Saya Melihat Beberapa Cuplikan Video Ini Ya Kalau Jabatan Presiden Tidak Dibatasi Undang Undang Saya Kepengen Bapak Presiden Jokowi Usahakan Presiden Seumur hidup Teman Teman Usahakan Presiden Seumur hidup Tetapi Karena Jabatan Kepemimpinan Presiden Dibatasi Undang Undang Lamanya Sekian Apalah Daya Dan Saya Juga Baru Melihat Dari Seluruh Presiden Yang Pernah Mencabat Di NKRI Ini Hanya Jokowi Yang Paling Dekat Dengan Masyarakat Paling Sederhana Paling Ramah Dengan Masyarakat Dan Bahkan Hampir 99% Aspirasi Masyarakat Sudah Terwujud Kita Tadi Melihat Dimana Bapak Jokowi Berkunjung Ke Papua Berkunjung Ke Papua Dan Hangatan Gembir Ria Antusias Warga Masyarakat Papua Luar Biasa Dan Selama Ini Keinginan Mereka Kerinduan Mereka Untuk Bertemu Secara Langsung Dengan Bapak Presiden Jokowi Seakan Akan Sudah Terrealisasi Dan Sudah Mendekatkan Secara Empat Mata Dengan Masyarakat Papua Dan Memancara Secara Langsung Dan Juga Berkaitan Dengan Pembangunan Di Papua Itu Sudah Hampir 99% Terrealisasi Dan Mesenjaterakan Kehidupan Masyarakat Papua Dan Tadi Juga Saya Sempat Melihat Berkaitan Dengan Harga Punya Tanah Dimana Salah Satu Bapak Yang Ada Di Vamena Dulunya Harga Minyak Di Vamena Itu Hampir 50.000 Di Jayapura 10.000 Dengan Adanya Pak Jokowi Harga Minyak Di Vamena Itu Hampir Sama Dengan Di Jayapura Artinya Harganya Sama-sama 10.000 Orang Vamena Pergi Beli Di Jayapura Sama Dan Begitu Orang Jayapura Pergi Di Vamena Sama Harganya Standar 10.000 Dan Ini Juga Hal Yang Luar Biasa Yang Diakui Oleh Masyarakat Papua Dan Juga Ada Beberapa Cuplikan Video Lainnya Dari Ibu Ibu Atas Jasa Bapak Presiden Joko Widodo Yang Sudah Menyalurkan Lewat Beberapa Bantuannya Dan Itu Sudah Dirasakan Secara Langsung Oleh Ibu Ibu Yang Ada Di Papua Dan Mereka Juga Aku Itu Sepanjang Sejarah Kehidupan Presiden Yang Pernah Menjabat Di NKRI Hanya Bapak Presiden Joko Widodo Yang Number Bapak Presiden Joko Widodo Yang Paling Top Yang Paling Top Teman Teman Ya Kira-kira Seperti itu Teman Teman Lebih Dan Kurangnya Saya Mohon Maaf Oke Teman Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Saya Bebanis Terima Kasih Salam NKRI Salam Budaya Salam Pancasila Bertemu Kembali Di Sinir Saya Berikutnya Halo Salam Juga Untuk Masyarakat Papua Yang Sudah Bertemu Secara Langsung Dengan Bapak Presiden Joko Widodo Salam Juga Dari Kami Masyarakat NTT Terima Kasih Sampai